assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat tuh semuanya ya habis muatan kayu sahabat tuh habis muatan kayu lagi mau otw isi bahan bakar solar sahabat tuh kebetulan bahan bakar solarnya habis dan kebetulan di depan itu ada L300 samgasim yang biasanya muatan tinggi banget yang muatan sekam ya yang biasa saya upload yang kemarin barusan saya upload dan kebetulan hari ini lagi muatan muatan kayu itu dia di depannya samgasim eh saya coba tempel sel juga bikin mudah-mudahan terkejar ya hanya tipik kayaknya tinggalkan bahwa muatan kayu itu dia sahabat tuh samgasim itulah L300 samgasim sama-sama warna merah cuma bedanya kalau punya saya merah tapi catnya catnya masih bagusan punya dia ya sahabat tuh kalau punya saya warna merahnya sudah saya pukar karena dulu catnya beli catnya cat murahan sahabat tuh lupa ngikutin saja dibelakangnya karena momen ini juga momen langkah saya sendiri di sama samgasim jadi saya mengikutinya saja mudah-mudahan eh nggak nyampe lama ya sebenarnya ini saya kalau mendahulunya bisa sahabat tuh ini sebelah kanan sebelah kanan saya ada kesempatan buat mendahulunya tapi karena ini momen langkah bener-bener langkah banget saya ketemu dengan L300 samgasim muatan kayu ya kalau kalau yang muatan yang pakai karung itu kan serbuk-serbuk kayu saya sering bahkan saya sengaja Jafri Amadiyah kapan muatan kapan ini saya info-info sengaja saya nyodrek ya sahabatmu kalau ini bener-bener karena dia spesialisnya nggak bawa kayu nggak seperti saya dia punya rekanan buat sekamnya sekam kayu pohon maaf lihat sembari-sembariin rokok panah apakah kopen pas sahabat tuh bener-bener berarti dia emang gagal mobilnya juga kalau saya sahabat mobilnya biar muatan setinggi itu bayangin saja kecepatan mobil saya tarik di angka 60 ya ya dengan muatan segitu kan kenteng berarti dia mobilnya mobilnya rosa yang nggak baru berarti emang bener-bener mobil rosa dia jadi terasa sangat kenteng banget bahkan dia kalau nggak salah barusan pake gigi tiga ini baru oper gigi satunya ini pasti pake gigi buahnya karena saya tahu banget medan sini nyampe nyampe biasanya nyampe ini kan oke sahabat tuh eh dia belok kiri dan saya harus mendahulinya banyak karena dia ke depo Putra Pandawa dia ke depo Putra Pandawa dulu sempat sering saya langganan ke sini cuma beberapa tekan ini duragan kayu saya yang satunya tindak tidak setorannya tindak-tindakan saya mau cari solarnya sahabat tuh karena di daerah Ponosobo tempatnya solar itu dibatasi sahabat kalau pagi dari jam 6 nyampe jam 10 kalau sore jam 3 sampai jam 6 ya itu bener-bener dibatasi bener-bener mudah-mudahan karena disini saya sudah setengah waktu mudah-mudahan dapat melayan karena sebenarnya masih bisa kuat satu rengan ini sudah mudah-mudahan dapat solar karena sebenarnya masih bisa kuat satu rengan tadi satu angkatan eh L300 nya kekuatan tapi berhubung udah deket sama kompensin terdekat dari daya bongkar kayu eh mending saya cari solat dulu bing 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 ini sudah sampai lokasi-lokasi salah lagi ya sahabat tuh sampai saburan sahabat tuh ini sebetulnya lagi alun-alun saburan mohon maaf ya sahabat tuh eh kadang pengucapan bahasa saya kekalian tutur kata kalau saya kurang 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 enak didengar mohon maaf ya supaya kelepotan ya beginilah saya apa adanya daripada dibikin-bikin itu bukan punya sabukan saya sendirinya enggak ini sampai alun-alun saburan sahabat tuh udah sampai alun-alun saburan eh sebentar lagi saya arah ke arah pomnya ke arah ke arah kepil ya sahabat tuh ke arah 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 sekali kalau sudah sampai kompensi enggak ada belum ada belum dibuka lah bener-bener enggak tahu daerah saya tuh tepatnya sekali di Monosobo tuh kadang ada sudah jamnya 10 jam 10 enggak dilayanin dan dijual kan sangat-sangat mendengkelkan alias memantaukan ya ini jalan raya Kuorjo ya sahabatku Monosobo Kuorjo ini jalan-jalan utama penghubung yang bisa ke Jogja ya lewat sini ke Kuorjo Pak Belang bahkan Semarang jalur sini juga bisa jalan-jalan ini jalur utamanya ya bahasa modernnya jalur protokolnya kalian matangnya sampai tuh saya biasa rokoknya rokok yang merayaklah rokok yang di bawah dua puluhan dapat satu bungkus kalau rokok yang mahal sih bisa kebeli sahabat lu makanya takutnya takutnya enggak kebagiannya sekarang harus bisa-bisa memanajemen keuangan apabila dalam sehari hanya dapat muatan satu kali dan kongkosan begini harus dibagi di kebutuhan lain-lainnya ya Oke sahabat lu kebetulan ini jalurnya lagi raja kosong saya kacak gas dulu ya muka-muka mos nih muka-muka hos anginnya anginnya bikinnya nih sahabat lu kebetulan di daerah saya Wonosoko lagi musik kemarau ya jadi kalau malam bahkan siang itu suhunya mencapai 18 belanjat benar-benar kiri biar tua sahabat lu biar armada saya mid-bubi CR300 saya tua tapi kalau buat lari ya masih bisa buat botongnya bawa berat ya bisa siapa yang nggak kepengen L374 pastinya saya juga kepengen tapi kan nggak mampu bener-bener nggak mampu terlalu pagal katanya sih katanya-katanya ya mesinnya kurang begitu bandel ya kalau sama yang juru 2 ini juru 3 gitu kan tadi masih 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 yang langan karena perawatannya kan cukup dan cukup kalau yang MP3 rumpatan sudah full-injectsing jadi berbagai teknologi jadi perawatannya pun harus bengkel-bengkel yang sudah resmi ya sudah berteknologi komputer juga yang sudah atau tidak oke gak lama kok sabar gitu sampai situ juga oke 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 sahabat Tung, ini sampai SPTU ke Farabadi, mudah-mudahan tidak terlalu antrian, antri 1-2 itu wajar, biasanya yang antrinya sampai sini nih, Alhamdulillah tidak begitu antri sahabat Tung, tinggal antri 2 unit L300, oke ya sahabat Tung, terima kasih buat kalian semuanya, Karena saya sudah sampai pom bensin, sini akhir kata, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelansaran resepinnya, pastinya ya sahabat Tung, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.